Proyek Strategis Nasional Waduk 3 di Haji yang terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Ogan Komring, Ulu Selatan hingga kini masih tahap ganti rugi pembebasan lahan masyarakat setempat. Mega proyek pusat ini rencananya akan menghabiskan dana sekitar 3,1 triliun rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Bangunan tersebut nantinya merupakan bendungan terbesar di Sumatera Selatan dengan volume tumpangan 260,3 juta meter kubik, lebar puncak 10 meter, tinggi bendungan 90 meter dari dasar sungai, lebar pelimpas 160 meter dengan konstruksi urungan batu inti. Lahan milik masyarakat setempat yang terkena dampak dari proyek pemerintah pusat ini mencapai 433 hektare. Dari jumlah itu baru 60 hektare yang sudah bebas ganti rugi. Artinya sekitar 373 hektare lagi lahan di kawasan ini yang belum terrealisasi oleh pihak panitia lelang. Dalam waktu dekat barangkali kami akan menerima jawaban dari pengguna tanah yang kami masukkan. Informasinya mereka merupakan warga yang ada di sana dan mengklaim ada bidang-bidang yang termasuk di rencana lahan yang akan dibebaskan. Nah untuk itu kami sarankan supaya mereka bersurat kepada kita ataupun melalui kepala desa ataupun jaman.